Pertama saya ingat perkataan persebagian ulamah syafi'iyah dalam kitabnya Ibnul Mulaqin. Dia menyebutkan diantara faedah sholat berjamaah. Dia akan mendapatkan pertama pahala keberkahan. Artinya meskipun dia masuk mungkin kurang khusyuk atau kurang apa. Tapi yang lainnya ada yang khusyuk sehingga dia mendapatkan keberkahan sholat berjamaah tersebut. Sebagai mana ketika ada orang masuk duduk pengajian, ternyata niat dia tidak untuk pengajian. Tapi untuk kesbukan di majelis, mudah-mudian dia juga dapat pahala. Tapi dia harus beradab majelisnya. Mudah-mudian dia juga dapat pahala majelis ilmu. Demikian juga kita sekarang sedang berbicara. Kita bukan berbicara tentang juhud fardiyah tetapi kita juhud jama'iyah. Kita ini sekarang sekerja barang-barang. Dan ada kaedah usul fikir yang sudah ma'ruf. Jika suatu perkara yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara yang lain, maka hal itu juga hukumnya wajib. Dan perkara yang mustahab tidak mungkin sempurna pekerjaannya kecuali dengan perkara yang lain, maka yang lainnya juga hukumnya mustahab. Sekarang bagaimana seorang santri kemudian bisa punya syahadah, kemudian bisa daftar misalnya di jama'i islamiyah. Kecuali dia tidak harus memenuhi persyaratan seperti ada pelajaran matematika, pelajaran umum. Yang dipersyaratkan oleh apa? Oleh negaranya. Sama seperti dia tidak mungkin bisa belajar kecuali harus makan. Dia tidak mungkin belajar kecuali dia harus ada yang mengatur ruang tidurnya. Memang di zatihi, belajar ilmu matematika, dia bukan ibadah di zatihi. Bukan. Beda dengan ilmu agama. Ilmu agama, belajar ilmu agama itu zatnya sendiri merupakan ibadah. Belajar ilmu sulfiqih, ilmu bahasa Arab. Ada pun yang lainnya, dia bukan ibadah di zatihi, dia menjadi ibadah karena sebagai penyempurna, pemenuhan persyaratan untuk mengeluarkan ijazah misalnya. Sebagaimana yang lain, ada yang masak, ada yang mengatur ini. Semuanya komponennya. Oleh karenanya, dia juga akan mendapatkan pahala dan ingat, Tadkala dia menggap itu suatu pekerjaan yang merupakan rangkaian dari ibadah jama'iyah, Maka endaknya dia kerjakan dengan baik-baik. Saya keingatkan kembali hadis tadi, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idha amila ahadukum amalan, Aju'an yuh yudqinahu. Seorang Allah SWT suka jika salah seorang dari kalian beramal, Maka dia lakukan dengan baik. Itu mencakup amalan apa saja. Ya, ihrizmal alamayan fa'ud. Semangatlah untuk mencari sesuatu yang mengerjakan yang berenfat bagi engkau. Allah alam besok.